Selamat datang berbisa, ramai menai 127 orang tewas dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malang, inilah ulasan tersingkat mengenai info tersebut. Sebanyak 127 orang menjadi korban tewas dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malang, korban yang tewas itu terdiri dari supporter arema FC dan anggota polisi. Kabupaten Jatim, Irjen Niko Afinta kepada wartawan di Polres Malang, Minggu 2 Oktober pagi penatakan, yang meninggal di dalam stadion ada 34 orang, sementara korban yang lain meninggal di rumah sakit pada saat proses pertolongan. Kerusuhan sendiri bermula saat para supporter arema menyerbu lapangan, usai timnya kalah melewat persembaknya. Banyaknya supporter yang menyerbu lapangan di respet polisi dengan menghalau dan menembakkan gas air mata. Gas air mata juga ditembakkan ke arah tribut. Tembakan gas air mata tersebut membuat para supporter panik, berlarian, dan terinjak-injak. Manajemen arema FC bukan suara terkait kerusuhan di Stadion Kanjuruan yang menewaskan 127 orang dari supporter dan anggota polisi Sabtu 1 Oktober. Setelah berjam-jam kerusuhan itu terjadi, manajemen arema elennya buka suara setelah subuh. Sebelumnya, persepaya lebih dahulu menyampaikan duka cita atas jatuhnya berbanjiwa di Kanjuruan. Sebagai penduduk tanggung jawab atas terhadap dinas ini, arema muntuk kresis center atau posko informasi korban guna menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Arema juga menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban meninggal. Terima kasih telah menonton!